Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Usagi Drop yang rilis di tahun 2011 Oke dan tanpa berbahasa basi lagi mari kita menuju ke intinya Di pagi itu ada seorang lelaki yang sedang menuju ke rumah duka kakeknya sendiri Saat baru tiba ia melihat ada seorang bocah perempuan disana Tak lama bertatapan bocah itu lalu pergi berlari meninggalkannya Di dalam lelaki itu bertemu dengan ibunya Merasa penasaran tentang bocah yang tadi ia lihat di luar Lelaki itu lalu bertanya ke ibunya tentang siapa sebenarnya si bocah Betapa kagetnya lelaki itu ketika mendengar jawaban ibunya yang mengatakan bahwa Bocah itu adalah anak haram kakeknya ya guys ya Sebelum semua keluarga pulang terlebih dahulu mereka berbincang tentang Siapa yang akan merawat anak haram kakeknya itu Pusing mendengar keluarganya berdebat Akhirnya lelaki itu memutuskan untuk mengasuh si bocah tersebut Oh iya nama lelaki itu adalah Daikichi Keesokan harinya Daikichi dibangunkan oleh si bocah itu Karena sekarang mereka tinggal bersama Si bocah ternyata membangunkan Daikichi tadi karena dia lapar dan ingin meminta makanan Daikichi yang baru terbangun lalu ke toilet disitu dia agak menyesal keputusannya yang ingin mengasuh si bocah Saat lagi makan mereka berdua mulai saling berkenalan Dan nama si bocah itu adalah Rin Sehabis mereka makan Daikichi mengajak Rin pergi ke toko pakaian anak perempuan Setibanya disana Daikichi ditetawakan oleh para pengunjung ibu-ibu yang sedang bersama anak perempuannya Karena mereka baru kali ini melihat seorang laki-laki yang menemani anak perempuan berbelanja pakaian Di malam harinya Daikichi sedang sibuk mencari sebuah playgroup yang cocok untuk Rin Merasa sedikit bingung ia lalu menelpon adiknya untuk meminta saran Setelah mendapat beberapa referensi tempat dari adiknya Daikichi pun akhirnya memutuskan untuk memilih salah satu dari semua itu Tepat di hari itu, hari pertama Rin akan masuk ke playgroupnya Pagi-pagi sekali Daikichi sudah bangun bersiap-siap untuk mengantar Rin Lalu ia sendiri berangkat bekerja Sebelum meninggalkan Rin di playgroupnya Daikichi sempat berjanji kepada Rin bahwa ia akan menyebutnya sepulang kerja nanti Tiba di kantor, Daikichi langsung bekerja dengan sangat sibuk Selesai bekerja, Daikichi lalu bergegas menuju ke playgroup untuk menjemput Rin Setibanya di sana, Rin yang melihat perjuangan Daikichi lalu tersenyum manis Beberapa hari kemudian, libur pun tiba Daikichi mengajak Rin jalan-jalan ke mall Untuk membeli beberapa keperluan mereka berdua Salah satunya, Daikichi membeli sepasang sepatu Yang nantinya akan dia pakai saat mengantar Rin Agar lebih nyaman dalam berlari Hari demi hari terus berlalu Daikichi dan Rin juga terus mengulang kebiasaan mereka setiap harinya Bangun pagi sekali, antar Rin ke playgroup Kemudian ke kantor Lalu pulang kerja menjemput Rin kembali Itulah kebiasaan mereka berdua setiap harinya Merasa jenuh, kelelahan, dan sering terlambat Daikichi akhirnya memutuskan menemui bosnya dan memohon agar dipindahkan ke pabrik Mendengar alasan Daikichi yang masuk akal Si bos pun mengambulkan permintaannya itu Namun saat membereskan barang-barang di meja kerjanya Ada beberapa teman dia yang memprotes dan kurang mendukung keputusan Daikichi Tapi ia cuek dan terus berjalan keluar ruangan Beberapa hari kemudian Daikichi bertemu dengan seorang ibu pengurus Pantiasuhan Salah satu keluarganyalah yang menyarankan dia untuk bertemu Sekalian membahas tentang bagaimana kehidupannya selama ini bersama Rin Pengurus Pantitu terus saja mendesak Daikichi agar melepas Rin kepadanya Biar nanti dia yang menjaga dan merawat Rin Sekalian juga meringankan beban Daikichi maksudnya Namun saat Daikichi mendengar perkataan itu Ia sangat marah dan langsung menyuruh orang itu turun dari mobilnya Malamnya Daikichi sedang berolahraga Sementara Rin bermain boneka Tak lama Rin meminta tolong ke Daikichi untuk mengikat rambut Seperti rambut boneka kelinci miliknya Habis itu Rin menari Saat sedang asik menari Daikichi yang melihat itu lalu bertanya ke Rin tentang tariannya Rin yang malu lalu berkata Ini adalah tarian yang akan ia tampilkan nanti di sekolah bersama dengan teman-temannya Setelah itu Rin tidur Sementara Daikichi sibuk mencari ibu kandung Rin di internet Dengan tujuan ia ingin bertemu kemudian meminta hak asurin sepenuhnya Cukup lama mencari Daikichi pun menemukannya Dan akan bertemu besok Kesokannya Daikichi bertemu ibu kandung Rin Disitu ibu kandung Rin langsung tuduh poin mengatakan ke Daikichi bahwa Dirinya tak bisa lagi merawat apalagi mengasuh Rin Dengan alasan sibuk kerja Bahkan dia juga sempat mengatakan ke Daikichi untuk mengganti nama keluarga Rin sekalian Daikichi yang mendengar semua oceania itu hanya tersenyum ya guys ya Sibuk bekerja tiba-tiba Daikichi ditelepon oleh orang playgroup yang memberitahukan bahwa Rin kabur dari kelasnya Melihat Daikichi yang sangat kebingungan Semua teman kerjanya lalu membantu dia mencari Rin Belum menemukan Rin dalam waktu cukup lama Daikichi kemudian menelpon semua keluarganya Mendapat informasi tentang Rin dari Daikichi Mereka semua pun ikut membantu dalam pencarian Rin Hari pun mulai larut Betapa kagetnya Daikichi saat melihat Rin yang tiba-tiba muncul di depan pintu Ketika ditanya habis kemana Rin menjawab Dia tadi pergi menemani temannya ke makam Untuk berdoa di depan makam ayahnya itu Mendengar jawaban Rin, Daikichi langsung memuluknya sambil menangis Setelah semua kejadian itu Kesokan harinya Rin bersama teman-temannya akan tampil di acara sekolah Daikichi beserta semua keluarganya Turut hadir untuk menyaksikan penampilan Rin dan kawan-kawan Betapa senangnya Daikichi dan keluarga ketika mereka menyaksikan penampilan Rin yang sangat anggun Entah Daikichi merasa terbebani atau tidak ketika ia pertama kali mulai mengasurin Yang pasti ia sangat menikmati kebersemahan itu di setiap harinya Di saat semua temannya sedang berdebat tentang siapa yang anaknya paling imut Daikichi malah mengangkat hp miliknya dan ada foto Rin pula sebagai wallpaper Oke cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Usagi Drop Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe juga bagi yang belum Thank you so much guys for watching and I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys